Oke kita masuk berita pertama, ada dari Schoolgirl 2nd Encore Game yang awalnya dari PS Vita ini sebentar lagi akan dirilis untuk PS4 Versi PS4 dari Schoolgirl 2nd Encore ini akan dirilis 7 Juli 2015 Lanjut ke berita nomor 2, ada dari Odyssey 2 Untalked The Vap Near Night Game yang akan dirilis di 3DS ini sebentar lagi akan muncul demonya Atlus mengumumkan gamer 3DS dapat mencoba demo ini mulai 14 Juli 2015 ini Odyssey 2 Untalked The Vap Near Night akan dirilis untuk 3DS pada 4 Agustus 2015 Lanjut ke nomor 3, ada Alisson Road Alisson Road adalah sebuah game yang terinspirasi dari Silent Hill VT Meskipun belum banyak informasi mengenai game ini Namun pihak developer merilis sebuah gameplay berdurasi 13 menit So buat kalian yang fans berat Silent Hill bisa cek link di deskripsi Lanjut ke berita nomor 4, ada Raiden 4 Overkill Fitur terbaru dari game ini yaitu Overkill Mode Dimana gamer bisa menikmati pertarungan lebih seru melawan boss Game Raiden 4 Overkill akan dirilis untuk Steam pada musim bugur 2015 Lanjut ke berita nomor 5, ada Personal 5 Di Jepang, Personal memiliki majalah sendiri Di majalah tersebut disebutkan mengenai seri Personal berikutnya akan hadir di musim dingin 2015 Jadi rumornya kemungkinan Personal 5 akan hadir Desember 2015 ini Berita ke 6, datang dari Grand Theft Auto V Sebentar lagi, Ilgotten Games Part 2 akan segera dirilis Dimana gamers bisa mendapatkan tambahan senjata mobil peralatan tempur dan masih banyak lagi Ilgotten Games Part 2 akan dirilis 10 Juli 2015 Berita terakhir, datang dari Forza Motorsport 6 Menurut developer, Forza Motorsport 6 ini akan berjalan di 1080p dengan 60fps Dan pada penyeronannya nanti, gamer bisa menikmati 26 lokasi 450 mobil dan multiplayer up to 24 pemain Forza Motorsport 6 ini akan dirilis untuk Xbox One 15 September 2015 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!